Intro Baik, jadi ini berdasarkan evaluasi yang kita lakukan selama tahun 2020 khususnya sejak kejadian pandemi jadi bisa dibilang sejak bulan Juli ya Juli sampai dengan Desember kemarin ini ternyata kalau hari Senin itu kita tutup tapi masih ada pengundung yang masuk kemudian berdasarkan berbagai masukan dari beberapa pihak ini kemudian tidak ada yang memonitor protokol kesehatan dari pengundung yang masuk hari Senin padahal ini bisa dibilang tidak sedikit yang masuk hari Senin dan ya memang ada kelemahan di kami bahwa petugas kami itu tidak kuasa untuk kemudian mengusir ataupun menyuruh balik para pengundung yang sudah hadir di tempat itu dan ini yang kemudian menyebabkan kami berpikir ulang sebaiknya hari apa yang kita gunakan untuk bersih-bersih lokasi karena prinsip kami harus ada satu hari yang digunakan untuk destinasi ini agar istilahnya itu bernafas ya istirahat gitu orang saja butuh istirahat apalagi destinasi yang kemudian selalu dikundungi kan kami pikir ada baiknya untuk satu hari digunakan untuk bersih-bersih dengan protein disinfektan dan juga melakukan evaluasi bagi pengelola nah dalam hal ini setelah kita pikirkan ternyata dari hasil diskusi juga dengan beberapa pihak itu kami kalau ke lokasi kan ternyata pok darwes teman-teman kami itu sudah biasa kalau bersih-bersih itu hari Jumat atau Jumat bersih nah kami pikirkan untuk Jumat saja ininya apa, liburnya dipindah ke hari Jumat hari Jumat itu pun tidak seperti yang kita berlakukan di hari Senin kalau hari Senin itu kan full satu hari nah hari Jumat ini hanya kita berlakukan jam kerja artinya teman-teman kami, kami minta untuk bersih-bersihnya itu jam kerja jam 8 sampai jam 4 sore di luar itu sudah buka lagi Mas, tetap buka seperti biasa jadi itu alasannya kenapa kami memindah hari dari Senin ke Dua memang agak mendadak dan ini di saat Covid ini memang segala sesuatunya serba mendadak banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah dari pusat BIE maupun di kawupaten ini yang kadang-kadang menjadi mendadak karena memang dituntut situasi jadi misalnya seperti yang kami katakan tadi karena Senin itu banyak pengunjung dan tidak ada yang dicek kesehatannya atau protokol kesehatannya kan menjadi membahayakan warga sekitar makanya kami berpikir seperti itu nah mudah-mudahan ini bisa diterima oleh mitra-mitra kerja kami dan ini akan kami evaluasi tentunya jadi ini kami perlukan Januari ini kalau ini sudah bisa jalan dengan baik akan kita teruskan itu pun tergantung dari Pak Gubernur memperpanjang tidak masa daruratnya, tanggap darurat ini masih tanggap darurat juga Pak Januari ini kalau nanti Februari sudah tidak ada tanggap darurat mungkin kebijakannya juga berbeda lagi dan itu semuanya serba mendadak karena semuanya memang cepat sekali seperti misalnya keputusan untuk tetap tanggap darurat di bulan Januari ini datangnya itu suratnya sudah akhir Desember kalau dari informasi yang kami peroleh itu lebih ramai semen dari Pak Daji kalau dari informasi yang kami peroleh itu lebih ramai semen dari Pak Daji seperti itu jadi kalau mau datang Jumat sore itu masih bisa kalau yang sudah terlanjir reservasi yang penting pengunjung bisa menunjukkan bukti reservasi kepada petugas kami dan petugas kami bisa menerima artinya kan jangan reservasi dadaan artinya memang reservasi betul yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya ini tentu bisa diterima artinya bisa dipomisikan lah untuk pengunjung yang sudah reservasi paling tidak minggu lalu lah paling lambat kalau reservasinya kemudian baru hari Jumatnya kan ya itu namanya bukan reservasi seperti itu kalau memang aturan baru kita keluarkan kan minggu kemarin ya berarti ya yang minggu sebelumnya sebelum aturan itu kita keluarkan itu sudah reservasi ya minggu lalu itu makanya saja minggu terakhir bulan Munggu Desember petugas kami tetap ada sebetulnya pada saat libur itu petugas itu ada gunanya untuk mengusir sebetulnya kalau biasanya itu menerima retribusi kalau ini malah ngusir supaya tidak masuk ke destinasi berarti untuk petugasnya pun ya cuman kan ya itu tadi mas kami itu tidak kuasa kalau sudah ada orang masuk ke situ dan pokoknya ngotot pengen masuk itu sudah kami tidak kuasa petugas kami ya itu tidak kuasa makanya kan kalau memang sudah punya bukti reservasi tinggal ditunjukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati